Pemeriksa paus berukuran besar yang terdampar sejak Rabu kemarin dan sempat dikirim nelayan tradisional desa Silo Baru. Asahan akhirnya bati setelah kembali terdampar di pantai Sei, Gedabu, perairan Asahan, Sabtu Suyang. Besarnya bangka ikan serta berat bohnya ini bobot ikan membuat evakuasi bangkai sulit dilakukan. Seekor mamalia paus biru sepanjang 14 meter dengan bobot berkisar 15 ton lebih ini akhirnya mati setelah terdampar di pantai Sei, Gedabu. Perairan Asahan berjarak 500 meter dari pinggir pantai. Paus dinyatakan mati oleh petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Asahan saat melakukan evakuasi kembali terhadap paus yang terdampar tersebut. Rencananya agar sungai tidak terjemar, petugas akan melakukan pemancangan dengan kayu terhadap ikan raksasa tersebut agar tidak terbawa arus sungai. Selain itu, petugas akan terus mengawasi proses pembusukan ikan di lokasi yang aman sehingga tidak mengganggu pelayaran nelayan. Kehadiran ikan paus biru tersebut membuat geger sejumlah nelayan dan warga sekitar pantai untuk menyaksikan langsung ikan yang dilindungi tersebut. Pada sore hari ini, opsinya adalah kita akan melakukan pemancangan di lokasi matinya ini supaya pada saat nanti dia kembang, dia kembung, dia tidak akan kemana-mana. Nah, nanti setelah kembung, sebelum kembung itu kita upayakan nanti ada yang dilakukan pengirisan supaya dia tidak bergas. Kita khawatirnya kalau bergas kemudian meledak. Sebelumnya, paus biru raksasa terdampar sejak Rabu kemarin. Nelayan tradisional desa Silobaru Asahan sempat berusaha dan menggiring paus malang tersebut ke tengah laut. Namun, paus malang tersebut kembali terdampar ke perairan gangkal hingga membuat ikan mamalia tersebut tidak dapat bergerak dan akhirnya mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!